Sedih karena kejujuran anaknya tidak diperhitungkan. Orang tua Eliezer mengadu dan mencurahkan kekecewaannya kepada Presiden Jokowi. Keluarga berharap Eliezer bisa mendapatkan keadilan di persidangan pembunuhan Yosua. Kalau boleh Bapak Presiden yang kami sangat hormati, tolonglah anak kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan sambil menangis, Ibunda Richard Eliezer memohon dan mengadu kepada Presiden Jokowi Dodo. Ia berharap ada keringanan hukuman untuk anaknya. Orang tua Eliezer sedih, kejujuran anaknya tidak diperhitungkan jaksa penuntut umum. Ibunda Eliezer bahkan memohon kepada Presiden dan Kapolri agar memberi keadilan bagi anaknya. Kalau boleh Bapak Presiden yang kami sangat hormati, tolonglah anak kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk menemui Bapak Presiden kami tidak bisa tetapi semoga Bapak Presiden bisa mendengarkan suara hati kami berdua. Kami orang kecil Bapak, kami melihat tidak ada keadilan bagi anak kami. Dia sudah melakukan kejujuran, dia sudah berusaha membantu dalam penyelidikan sehingga mereka tidak bekerja keras. Karena keterangan-keterangan yang Icat berikan, tolonglah Bapak Presiden untuk Bapak Kapolri, Bapak Presiden, siapapun yang mendengarkan suara kami ini, suara hati kami, sebagai orang tua, tolonglah anak kami. Karena kami merasa sangat tidak ada keadilan untuk Icat saat ini. Sementara itu, keluarga Brigadir Yosua kecewa dengan tuntutan yang diberikan jaksa kepada terdakwa Putri Candrawati, Kuatma Aruf, dan Riki Rizal. Bibi Yosua, Rohani Siman Juntak juga memohon kepada Presiden dan Aparat Hukum agar memberikan keadilan pada kasus pembunuhan Yosua. Peradilan di Indonesia memang sangat miris ya, sangat mengecewakan. Orang miskin tidak pernah mendapatkan keadilan di negara Indonesia ini. Makanya saya bilang kepada Pak Jokowi, tolong kami orang-orang miskin ini, jangan selalu tertindas. Dalam sidang pekan depan, Eliezer memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan. Sebelum nantinya, Majelis Hakim menjatuhkan FONIS.